Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Karuhman. Hai adik-adik semua, kesayangan ayah bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Karuhman akan kembali menginformasikan tentang sunat. Jadi ada pertanyaan kenapa setelah hitam atau sunat, testis jadi besar sebelah. Penjelasan secara medis, penjelasan lebih lanjut sebenarnya perlunya diperiksakan kepada dokter bedah. Supaya mengetahui apa sih perubahan utamanya. Namun sebenarnya apabila terjadi perubahan buat zakar itu hal yang subjektif dalam artinya disini adalah karena anatomis penis seseorang itu berbeda-beda. Terus juga pada kebanyakan kasus buat zakar besar sebelah karena periasi anatomis dan itu wajar. Namun jika rasa kepembesaran ini makin membuat jadi bermasalah bisa jadi karena masalah ventrikel, hidrokel, hidrokel bisa juga masalah hernia seperti itu. Maka itu perlu penanganan khusus, khususnya pada langsung ke dokter anak ataupun dokter bedah anak terdekat. Apalagi ini sering katanya kepada anak-anak karena itu terjadi perubahan seperti itu. Sementara itu jangan dulu panik, jangan juga buat anak itu sembarangan berasumsi-asumsi tentang buat zakar apa yang terjadi dan yang pasti juga cukup kita menjaga buat zakar dan kemaluan anak agar tetap bersih dan tidak sembarangan memberinya obat. Seperti salah satunya juga disarankan untuk menggunakan celana yang tidak sempit atau celana yang longgar, yang nyaman bagi anak tersebut. Jadi yang paling penting adalah segera periksakan ke dokter bedah. Semoga video ini bermanfaat. Saya Muhammad Ruman, mau nundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.